Oke selamat malam semuanya Ya ini Yavtok edisi 15 Maret 2023 Seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yavtok edisi terakhir edisi 15 Maret 2023 Baik kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang Kita mulai dari ISK terlebih dahulu Hari ini ISK sempat menguat di sesi pagi Dan ya itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita melakukan trading cepat Ataupun yang mungkin kemarin masih memiliki posisi-posisi yang masih dalam kondisi modal tinggi Dan kebetulan sahamnya ikut naik ketika indeks rebound seperti tadi pagi Itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita memperbaiki dan memposisikan lagi Menyesuaikan dengan apa yang ada di market Jangan sampai ketika indeks seperti hari ini Kita malah kejar-kejaran saham yang sudah naik kita beli Kemudian sesi 2 nya turun Kemudian besok lagi turun lagi Dan semakin turun dan kita tambah Akhirnya nyangkut dan modal kita habis Nah itu yang seharusnya tidak terjadi apabila Anda memperhatikan Mendengarkan gift talk dengan baik Jadi saat ini penurunan yang Ya tidak hanya penurunan Misalkan besok ada kenaikan Misalkan besok ada tiba-tiba ada indeks rebound Selama Anda lihat Trend line berwarna merah ini masih dijaga di atas harga indeks atau IASG Berarti kecenderungan indeks masih ke bawah dan strateginya masih sama dengan kemarin-kemarinnya Ya jadi patokannya kita bisa merubah strategi itu adalah kondisi indeks Kondisi portfolio kita juga disesuaikan dengan kondisi indeks Jangan sampai kita ngeyel Kita keras kepala Kemudian kita memaksakan diri Ya akibatnya kita dihajar oleh market Dan itu ya jangan sampai terjadi oleh penonton-penonton Apalagi member-member kami ya Karena ya di layanan jelas sudah ada instruksi bagaimana kita menghadapinya Bagaimana kita bersiap Ya dan tidak kita berikan satu atau dua hari Ini sudah kita berikan sejak beberapa bulan yang lalu Februari, Januari Ya ketika indeks masih di harga Rp6.900 Bahkan sempat menyentuh Rp7.000 waktu itu Ya kita tetap memperhatikan Ya secara pergerakan jangka panjangnya akan bergerak mengarah kemana Dan tadi sore Saya perhatikan di layanan PTR itu memberikan update target ekstensi yang cukup jauh Dan ini sebenarnya melebihi target yang kami pasang di Yiftok Tetapi ternyata ada benarnya Mungkin bapak ibu member PTR sudah tahu angkanya berapa kira-kira indeks akan turun Yang jelas ya terdekat kita akan melihat potensi penurunan ini masih di kisaran Rp6.500an Dan nanti setelah itu tercapai informasi yang ada di PTR akan kami rilis disini di Yiftok ini Karena saya ingin member PTR tahu lebih dulu apa yang akan terjadi Ya seperti itu Baik jadi kemungkinan besok ya pergerakannya masih akan sama Meskipun besok mungkin ada rebound Ataupun turun Ya jelas arahnya masih ke bawah Dan kita masih akan menunggu ke sana Dan tidak akan bermain agresif atau trading secara agresif Ya karena memang tidak mungkin untuk itu Namun demikian bukan berarti kita tidak trading Tetap ada saham yang kita tradingkan Dan tetap ada saham yang berpotensi untuk memberikan kita profit Jadi yang bijak itu adalah kita tahu kondisi market Dan kita bisa menyikapinya seperti apa Jangan sampai ketika market seperti hari ini Kita malah jor-joran untuk transaksi besar-besaran Dan tidak efektif dan tidak efisien Seperti itu kira-kira jadi masih sama dengan pembahasan kemarin Untuk ISK masih mengarah cenderung ke bawah Dan targetnya sudah kita bahas kemarin Oke kita langsung masuk ke pembahasan saham saja Yang pertama kita bahas Tolong bahas cara teknikal saham SS Setelah turun beruntun 2 hari Sampai berapa potensi penurunannya Jika mau entry bagaimana trading plannya Terakhir kita bahas SS itu masih dalam pullback ya Apakah penurunan 2 hari Terakhir yang dibilang beruntun itu Sudah mematahkan trend pullbacknya Ingat ya trend pullback Tahu ya pullback itu apa Nah penonton Yiftok yang sudah lama Harusnya sudah tahu apa istilah pullback Dan bagaimana memanfaatkannya Nah ini ya Jadi pullback untuk SS sendiri sudah dipatahkan Bukan saya yang bilang Memang sudah patah Ya faktanya gitu ya Dan artinya ya kita Swingnya ini sudah berjalan Dan sekarang ini yang sedang berjalan adalah swing turun Sehingga kalau kita mau swing trade Atau memanfaatkan swing naik Ya saat ini belum Apa namanya Belum saatnya Nah mungkin kita akan menunggu SS itu turun dulu Ke support-support terdekat ya Disini misalkan di 4.30 Kemudian ada juga di bawah sini Di 400 Dan mungkin saja bisa lebih rendah dari itu Kenapa kok bisa turun lebih dari itu Karena SS sendiri masih memiliki target turun di 290 Dan juga masih downtrend Ya Masih downtrend Dalam jangka panjang Sehingga untuk swing Selama ini masih Pergerakannya belum mencapai target support Atau masih Dalam tekanan jual Saya rasa mungkin Bijaknya adalah kita pantau dulu Ya Seperti itu Karena ini sudah patah trend pullbacknya ini Ya Dan berarti Kita bisa tunggu di bawah-bawah sini Dan mungkin bisa di target extensinya ini Di 300 atau di bawah 300 Seperti itu untuk SS Jadi jangan buru-buru dulu Karena memang downtrend ya Jadi downtrend itu jangan 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 gegabah Kalau mau masuk atau buy on weakness Kita harus benar-benar Mengkalkulasi Kira-kira Upsidenya itu ada Pertama Kemudian yang kedua Risknya itu sudah kecil atau belum Kalau jelas Kalau ini kan masih ada potensi turun Dan Anda lihat turunnya ini Berapa persen Ya Dari harga terakhir Tentu saja ini Lebih dari 5 persen Jadi Ya saya lihat Ini masih mungkin Tunggu aja dulu ya Daripada-daripada ya Itu Oke Cukup Tolong Bahas East Untuk swing trade Sebaiknya saya masuk Pada harga berapa Oke kita coba lihat East Park Sempat naik ya Minggu lalu Swingnya sudah berjalan Swing naiknya Dan sekarang ini swing turun Dan dia mematakan MA60 untuk dailynya Untuk saat ini Kemungkinan besar East Park ini Akan kembali turun Ke bawah 90-an Ya Jadi Untuk saat ini Kalau dia tidak bisa Kembali di atas MA60 atau Di 105 ke atas Kita bisa tunggu Di 90 Atau Di 80-an Seperti itu Lanjut Jadi ada 2 strategi ya Kalau dia tidak balik Berarti kita tunggu Di bawah sini 90 Oke Begitu Berikutnya Sebagai yang baru Masuk dunia trading Baru Pemula ya Pak Yef Saya mau nanya Apakah saham gorengan Ataupun Perusahaan yang baru IPO Bagus untuk Prospek trading Dan apakah Bisa trading Dijadikan sebagai Penghasilan utama Untuk hidup sehari-hari Ini banyak Pertanyaannya ya Dan saya akan jawab Menurut saya Sekali lagi Ini menurut saya Karena mungkin Menurut orang lain Juga berbeda Menurut saya Yang sudah Lebih dari 10 tahun Di market Dan saya juga Pernah berkari Secara Di Secara Profesional Kemudian juga Kita pernah melayani Orang Dan kita juga Sebagai advisor Di Yef Ya Jadi yang pertama-tama Sebagai pemula Sebagai pemula Ini ya Kita harus Mengerti dulu Kita harus Pahami dulu Ya Bahwasannya Ada yang namanya Proses belajar Proses belajar itu Ada yang cepat Ada yang lambat Tergantung Teori saya Semakin Anda aktif Semakin cepat Proses belajar Semakin sering Anda Melakukan kesalahan Dan belajar dari itu Semakin cepat Anda belajar Semakin Ya Kan menaiki kelas Naik kelas ya Anda akan tahu Ini seperti ini Seperti itu Itu Berdasarkan adalah Pengalaman Jadi kalau Anda Diajari orang Belum tentu Itu akan relevan Untuk Anda Bahkan Saya mengajari Anda pun Mungkin bisa Berbeda kondisi Dengan Anda Sehingga Yang Bisa saya berikan Advise saya Untuk Anda Pak Ilham Kalau Anda baru Ya Anda Belajar dulu Jangan berpikir Hasil dulu Belajar dulu Makanya Kalau ada orang Mau join PTR Dan dia masih belajar Saya sarankan Anda Pahami dulu Perbedaan trading Dan investasi Itu berbeda Kedua Bagaimana kita Melakukan Transaksi yang Baik dan benar Ya misalkan Kita bisa Melakukan input Beli Input jual Jangan sampai kebalik Nah seperti itu Kemudian kita bisa Pelan-pelan Memahami Apa itu trend Apa itu support Apa itu resistance Apa itu indikator Indikator Yang mungkin Ya simple-simple Seperti EMA Atau moving average Yang biasa Atau MACD Apa itu kegunaannya Nah itu Semakin Anda sering Pelajari Dan Anda praktekkan Anda aplikasikan Dalam trading Ya Anda bisa Memahaminya Kemudian Ini untuk Masalah pemula Jadi ketika Anda Proses belajar Pastikan Anda Tidak menggunakan Model besar Atau ya Model besar dan kecil Itu masing-masing Tapi Gunakan sekecil mungkin Model Anda Untuk belajar Jangan sampai Anda Baru belajar Anda Corcoran Ya Duit Anda Habisin Di awal-awal karir Nah nafas Anda Akan pendek Pasti itu ya Pasti akan Anda Terseleksi di market Karena tidak mudah Ya Kemudian Yang kedua Saham gorengan Ataupun perusahaan Yang baru IPO Ini berbeda Ya berbeda Definisi Saham gorengan Itu apa sih Nah ini harus Kalau perusahaan IPO Tidak selalu gorengan Ya Dan Tidak selalu Bisa untuk trading Trading Ya Kalau saya Tidak berspekulasi Artinya bisa dianalisis Kalau saham baru IPO Jelas Misalkan hari ini IPO Ya jelas kita gak trading Di saham itu Karena Gak bisa dianalisis teknikalnya Karena trading kita Mungkin trading orang lain beda ya Trading kita Dasarnya adalah teknikal Ya ada Chartnya Chartnya sudah bisa Kelihatan trendnya Bisa ada indikatornya Bisa kita baca Kita bisa ukur Upset downsetnya Seperti itu Ya Jadi Tidak semua saham IPO itu gorengan Dan Saham IPO Pasti tidak bisa Kita tradingkan Untuk kami Jadi kita tidak akan Rekomendasi saham IPO Yang belum bisa Dianalisis Ya Bahkan di investing pun Belum Belum pernah kita merekomendasikan Saham IPO ya Kita tidak peduli Saham IPO ada yang naik Ratusan persen Dibuan persen Tetapi Ya Yang terpenting adalah Kita bisa melakukan analisa Dan kita bisa memberikan Kalkulasinya Seperti apa Dan sebagainya Kalau kita memberikan Yang baru IPO Kemudian IPO nya itu Sukses Ataupun tidak Itu kita tidak bisa Mengukurnya Ya Karena tidak ada yang bisa kita ukur Ya Seperti itu Jadi ya Memberi saham IPO itu Kita harus benar-benar tahu Fundamentalnya Kalau invest ya Ini kan trading nih Tanyanya Kalau trading jelas Teknikalnya tidak bisa dibaca Yang kita tidak trading Karena kalau kita trading Pastinya kita tahu Bagaimana teknikalnya sekarang Lalu lanjut Kemudian Apakah bisa trading Dijadikan penghasilan utama Untuk hidup Kembali ke pertanyaan pertama Memula Proses belajar Dan belajar Pasti akan banyak Melakukan kesalahan Dan itu adalah harus Kalau Anda tidak melakukan kesalahan Anda tidak akan belajar Maka dari itu Nanti ada waktunya Anda bisa Hidup dari trading Tapi tidak untuk hari ini Nanti Kalau Anda bisa konsisten Setiap bulan Bisa Menghasilkan profit Ya tidak selalu sama Misalkan 5% 2% 3% Ya itu Anda hitung Dari modal Anda Dan kira-kira Biaya hidup Anda itu Berapa kan itu Dihitung dulu Tetapi sebelum kesana Anda harus Belajar dulu Lewati fase Belajar dulu Jangan buru-buru Ya Baru kemarin Buka akor Langsung trading for living Ya Anda bisa-bisa Tidak makan Cukup ya Pak kalau belum sempat Beli tron Boleh kejar gak Tadi pas ada instruksi Saya lagi di luar Gak siap Eksekusi Cek siang Sudah naik Duh gigi jari Harusnya saya ikut profit Ini tadi ada yang tron juga Ini PTR Begini ya Yang dimaksud Jadi Hari ini kita trading Dua saham Tron Ini ya Tron bisa ke TP2 Besok Habis TP NICL Habis jual NICL Kemudian tukar di tron Jadi begini ya Ketika kita Terlambat Ini Kepertama Berarti kita Anggap saja Itu bukan rezeki kita Kan rekomendasi PTR kan gak Cuma satu Ada rekomendasi Berikutnya Kalau Anda Kejar Kemudian Sahamnya sudah Naik Kita lihat ya Misalkan Anda Lihat Saham tron ini 2288 Ini saham baru ya Ini menggunakan H4 tadi Ya Dan ini di Sistem kami Sudah Sudah Bisa dibaca Ini sudah terlihat Trendnya Sudah ada support Resistnya Sehingga kita Tradingkan Ini Menyambung ke pertanyaan Atau Komentar sebelumnya Untuk saham baru IPO Jadi saham IPO Baru IPO itu Misalkan Hari pertama Kedua ketiga Jelas gak bisa Ya Tetapi Kalau kita bisa Sudah tahu Supportnya Kemudian trendnya Kita bisa Mengkalkulasi Risknya Ini ya Jadi kita tadi Ya sebelum Membahas ke tronnya Kita hari ini Beli tron Saham tron Ini mungkin saham Yang tidak familiar Karena ini saham baru Dan saham ajaib Kenapa? Karena dia bisa naik Dikala indeks turun Lagi-lagi Ya Tidak semua Saham turun Ketika indeks Turun Ketika ISG turun Tidak semua saham turun Ya Ketika ISG turun Bukan berarti Tidak ada potensi profit Kalau anda tahu Cara mencarinya Ya Menemukan saham Yang bisa naik Ketika indeks turun Seperti tron ini Jam 10 Kita beli Ketika Waktu itu Waktu tadi ya Waktu tadi pagi Indeks naik ya Sempat naik 0,6 0,5 Kalau gak salah Saya juga dapat laporan Dari advisor PTR Pak YF Ini saya mau eksekusi tron Dan satu saham lagi Yang saat ini Masih kita Punya Gak ada yang nanya Gak kita bahas Bagaimana? Ya Tentu saja Kita Konfirmasi ulang Kalau sistemnya oke Silahkan diambil Udah Jam 10 Kita ambil Tadi sempat naik Ke 278 dulu Kemudian kita eksekusi Di 276 278 Ini contohnya ya Kemudian ini jam 10 ya Kemudian ini siang Berarti sesi kedua Sudah naik di Berapa? Di 290 Jelas-jelas Ini sudah naik Ke target 1 Ya jangan Anda Tidak sesuai Dengan PTR PTR mau jual Untuk profit Anda mau malah Nampung Meskipun ini Masih bisa ke TP2 Ya Tetapi Tidak kami sarankan Apalagi kondisi indeks Seperti sekarang ini Seperti hari ini Ya Jadi kalau Anda Belum Melakukan trading Yang sama dengan PTR Karena alasan Tidak ada Sedang Tidak di tempat Sedang tidak siap Untuk eksekusi Tidak perlu dipaksakan Trading itu Memang harus siap Ya Dan Market Tidak menunggu Anda siap Jadi kita akan eksekusi Sesuai dengan apa yang ada di market Tidak menunggu Si A Si B Si C Ini siap Gitu loh Ya Jadi harus paham itu ya Jadi kalau Tidak siap Tidak ikut trading Hari ini Misalkan Tidak masalah Kan Anda bisa masih trading besok Minggu depan Dua minggu lagi Tiga Sampai Anda benar-benar siap Karena trading itu harus siap Tidak boleh tidak siap Ya Siap untuk profit Dan siap untuk loss Sesuai dengan trading plan Tentunya Ya Nah kebetulan hari ini naik Ya kemarin ada PDPP NECL Hari ini tron Ya Ini Pertanyaan kedua Jadi kalau Anda terlambat Tidak perlu dikejar Ikuti saja Rekomendasi atau instruksi Selanjutnya Karena PTR ya Tidak berhenti di tron aja kan Kemudian yang kedua ini Apakah bisa ke TP2 besok Kemungkinan besar Iya Karena hari ini naiknya juga cukup bagus Ya ini sedang muji resist ya Jadi ini touch extensionnya Kesana Arahnya Ketiga ratusan ya 318 320 Jadi kemungkinan besar Ya saya gak mau bilang pasti besok Tapi kemungkinan dalam beberapa Pedangan ke depan Ya harusnya secara teknikal Mengarah ke TP2 Ya Logikanya kan Sistem yang membaca seperti itu Bukan saya yang bilang Ya saya hanya Menjelaskan secara teknikal Seperti itu Oke Cukup ya Untuk tron Jadi selamat untuk yang Tadi ikut beli Ya Jadi Ya anda harus bersyukur Karena market sekarang ini kan Cenderung turun Dan anda masih bisa profit Beberapa hari Tidak hanya hari ini Ya Dan anda harus bersyukur sekali Kalau anda dapat profit Walaupun profitnya tidak besar Ya Seperti itu Bersyukur dari hal yang kecil Akan mendapatkan hal yang besar Di kemudian hari Seperti itu ya Oke Lanjut Pak tolong bahas Dimas Untuk investing Saya sudah nyicil Average 163 Belum ada 2 PV Menurut Pak Sebaiknya saya tambah Muatan di harga berapa Untuk investing Sebaiknya maksimal berapa Untuk Dimas Ini Saya lupa Pernah Pak Tidak Kita bahas disini Yang jelas ini Tidak masuk di PIRS Ataupun di PIRS Kenapa demikian Ya Saya coba cek dulu ya Fundamentalnya seperti apa Ini ya Jadi secara fundamental Pertumbuhannya ini Cukup tidak stabil Ya Jadi Ini Naik turun Ya itu Naik turun Dan naik turunnya ini Besar ya Dan ini Cocoknya Kalau seperti ini Berarti untuk trading Ya Nah ini Gak cuma revenue Tapi juga di bottom line Nya juga sama Seperti itu Lanjut Kita lihat Karena ini Cukup besar ya Marginnya Atau profitabilitasnya Cukup besar memang ya Ya ini Adalah keunggulannya Dari Dari sisi pertumbuhan Kurang bagus Tapi dari profitabilitasnya Tebal sekali Bisnisnya memang Ya Jadi ini yang Mungkin Jadi Keunggulan Karena Setiap bisnis itu Pasti ada Keunggulan Dan kelemahan Nah dimana Keunggulan itu Akan ada Dan memberikan kita Keuntungan Ya disitulah kita masuk Nah untuk saat ini Kalau kita bicara Fundamental dari Dimas ini Bisa dikatakan Untuk pertumbuhannya Tidak akan masuk Ke pilihan kami Karena ini bukan Growth stock Karena kalau untuk Growth stock Dia harus Menciptakan Aset baru Artinya tidak murah Untuk saat ini Dengan kondisi saat ini Kalau dia tidak Dengan demand Yang meningkat pun Saya rasa Dia akan Tidak akan Lebih jauh dari 2T Ya itu Peaknya Dan itu Peak itu terjadi Sebelum pandemi Dan Belum pernah lagi Segitu Karena Itu Ya cukup Cukup Apa namanya Cukup challenging Untuk saat ini Apalagi kondisi global Ya kalau saya lihat Disini dia akan Cenderung akan Konservatif ya Kalau Property Untuk meningkatkan Aset dan sebagainya Itu Untuk saat ini Kemungkinan dia akan Cenderung untuk menahan diri Untuk investasi Dengan nilai yang besar Sehingga Pertumbuhan yang Ada di atas ini Saya rasa Tidak akan terjadi Dalam waktu dekat Dan Ini pun Bukan berarti Hal yang jelek Tapi Di sisi pertumbuhan Kita tidak bisa Mengharapkan Untuk saham dimas ini Namun Dari profitabilitas Cukup bagus Ya Kemudian untuk Dividend Ini juga Bisa dikatakan Cukup oke Dengan yield Average Di atas 7 Ini cukup bagus Meskipun ini Terjadi penurunan Lagi-lagi Karena Lagi-lagi Pertumbuhannya tadi Tidak Berlanjut Atau tidak stabil Beberapa tahun Setelah pandemi Tidak melanjutkan Pertumbuhannya Dan justru Malami penurunan Disini Yang menyebabkan Dividendnya Mungkin Tidak Bisa Meningkat Jadi untuk Fundamental Kira-kira Overviewnya Seperti itu Namun untuk Teknikal Ini lagi-lagi Juga kurang Terlalu bagus Ini cenderung Kebawah Dan ini Kalau breakdown Kita mungkin Bisa dapat Harga lebih rendah Lagi Di 120an Bahkan Bisa kebawah 100 Tidak Menutup Kemungkinan Apalagi Kalau market Crash Jadi saya rasa Untuk Saat ini Kita mungkin Bermain santai Kalau mau Invest di Dimas Tidak buru-buru Untuk nambah-nambah Sekarang ini Karena dia juga Kondisi Tidak uptrend Sehingga Mungkin Waktu tunggu kita Mungkin akan lama Untuk invest Karena kita Kalau kita Pair and peace Harus cepat Merotasi Kalau tidak cepat Ada hasilnya Kan Ya Rekomendasi yang Selanjutnya Kan akan Lama Nah Kalau anda mau Sabar Mau hold 5 tahun 10 tahun Silahkan Itu ya Untuk Dimas Seperti itu Oke Mohon Viewnya Untuk Pan Air Ada posisi 580 Untuk Follow the trend Thank you pak Oke Kita coba Cek panorama ini Cocok untuk Uptrend Saham uptrend Tidak selalu Cocok untuk Trend following Ya Karena karakteristik Yang Trend following Itu adalah Cenderung ke Pergerakan Yang Moderat Bukan yang Agresif Apalagi Super agresif Nah bagaimana Kita melihat Panorama Apakah ini Cocok untuk Trend following Atau Untuk Swing Kalau kita Lihat Dengan Ya Apa yang Ada Ini cocoknya Untuk Swing Ya Gitu Kalau kita Punya Di harga 580 Sekarang Harga 585 Kita Mungkin Untuk Swing Ya Untuk Swing Ini ya 795 Itu mungkin Bisa dicapai Ya Anda Lihat Ini ya Anda Lihat Bayangkan Kalau Anda Mau Trend following Ini kan Uptrend Dibawa Naik Ke 970 Kemudian Anda Dibanding Kesini Anda Masih Hull Karena Ini masih Uptrend Di atas 560 Bayangkan Profit yang Anda Sudah Punya Ini Itu Menguap Begitu Saja Tanpa Mendapatkan Hasil Kan Sayang Maka Kenapa Setiap Saham Uptrend Ya Itu Ini penting Kalau Anda Konsultasi Pak Saya mau Trend following Ini cocok Enggak Ya Meskipun Anda Lihat Uptrend Belum tentu Cocok Untuk trend Following Kalau Karakternya Agresif Apalagi Super Agresif Seperti Panorama Ini Ya Seperti Itu Jadi Inilah Tugas Advisor Disini Ya Selain Merekomendasikan Anda Harus Konsultasi Jangan Sampai Anda Menunggu Nyangkut Atau Misalkan Anda Terlanjur Beli Dan Ternyata Tidak Sesuai Cocoknya Untuk Swing Malah Anda Buat Trend Following Gitu Seperti Itu Oke Berikutnya Analisa Teknikal SMDR Bisa Masuk Di Harga Berapa Kita Sudah Bahas SMDR Samudera Hari ini Masih Turun Dan Saya Rasa Penurunan Ini Masih Bisa Berlanjut Kalau Dia Breakdown Ke Bawah Mungkin Kita Bisa Tunggu Kita Coba Lihat Target Extensi Dari Wave Terkecil Nya Karena Ini Mungkin View Trading Untuk Trading Kan Dia Sekarang Ini Sedang Muji Support Artinya Kalau Support Ini Tembus Kita Bisa Tunggu Di Harga Lebih Rendah Gitu Kan Extensinya Dari Wave Terakhir Itu Di 276 Jadi Kita Bisa Tunggu Di Sana Nah Kalau Besok Bisa Rebound Anda Bisa Coba Untuk Swing Dengan Proteksi Ketat Di 368 Ini Kenapa Kalau 368 Ini Tembus Ini Kesini Kalau Ini Kuat Disini Dia Bisa Swing Dulu Ke 404 Bukan Berarti Tidak Kesini Tapi Mungkin Dia Melewati Proses Pullback Sebelum Turun Kesini Yang mana Lebih Dulu Saya Tidak Tau Makanya Kalau Anda Lihat Tanda Tanda Dia Pertahan Disini Anda Bisa Coba Dengan Proteksi Disini Kalau Dia Tidak Pertahan Tunggu Disini Seperti Itu Oke Lanjut Tron Sudah Bptn Gimana Untuk Swing Apakah Harga Sekarang Ini Sudah Layak Untuk Entry Terima Kasih Bptn Nampaknya Bptn Ini Akan Lanjut Down Trand Jangka Menengah Panjang Untuk Jangka Pendek Ini Bukan Pilihan Saat Ini Karena Dia Baru Saja Breakdown Dari Support Artinya Ini Akan Turun Ke Support Berikutnya Yaitu Di 10 90 Atau Di Bawah 1100 Untuk Trading Mungkin Tunggu Disana Dulu Ya Kalaupun Disana Nanti Bisa Bisa Dikonsultasikan Kalau Anda Member Atau Kalau Pas DFTalk Disitu Anda Bisa Tanya Apakah Sudah Waktunya Atau Belum Karena Saya Melihat Bptn Ini Dalam Jangka Menengah Dengan Kinerja Fundamental Yang Tadi Saya Lihat Tadi Juga Tim Intelligent Sudah Membuat Review BUMN Baik Itu Dari Banking Ataupun Dari Konstruksi Karya Ataupun Dari Mining Ya Btn Ini Salah Satu Yang Kita Ada Catatan Merah Ya Gitu Saya Lihat Kedepannya Kalau Ekonominya Beneran Crash Atau Ekonomi Global Krisis Dan Sebagainya Terjadi NPL Meningkat Dan Sebagainya Ya Ini Salah Satu Bank Yang Bahkan Dalam kondisi Kemarin Baik-baik Aja Ini Masalah Gitu Ya Atau Tidak Unggul Dibandingkan Yang Lain Ya Kita Compare Dengan Sejenis Seperti Gak sejenis Juga Karena Dia Market Berbeda Dia Mungkin Cenderung Ke Property KPA Dan Sebagainya Namun Performasinya Memang Kurang Bagus Saya Rasa Jadi Kenapa Kita Melihat Ini Bisa Kebawah 700an Lagi Karena Memang Secara Ekonomi Juga Bisa Kesana Mendukung Kesana Maksudnya Dan Juga Sampai Dengan Kemarin Pun Saya Lihat Di 2022 Juga Tidak Menunjukkan Top Lainya Itu Membaik Bottom Lainya Mungkin Membaik Karena Kemarin Ada Beberapa Restrukturisasi Aset Jadi Itu Menolong Banget Untuk Bottom Lain Namun Tidak Sesignifikan Yang Kita Harapkan Sehingga Dengan Kondisi Ekonomi Yang Sekarang Ini Sedang Gonjang Ganjing Apalagi Yang Diserang Saat Ini Sektor Finansial Saya Rasa Tidak Terlalu Buru-buru Untuk Trading Ataupun Untuk Investing Saya Berikutnya Mau Dibahas BRMS Secara Teknikal Target Perkiraan Harga Terendah Pullback Ke Harga Berapa Kita Coba Lihat BRMS Target Turun Berapa Mungkin Akan Menyusul Bumi Support Sedang Diuji Ini Ketiga Kalinya Harusnya Ini Tembus Dan Kemungkinan Ini Akan Mengarah Untuk BRMS Ini Turun Ke 130 Sekian 130 Sekarang Harga 150 Dan Untuk Jangka Menengahnya Memungkinkan Untuk Kesana Retest MA60 Untuk Manly Dan Mungkin Bisa Saja Di bawah 100 Lagi Tapi Untuk Jangka Menengah Kalau Ini Sekali Lagi Kalau Dia Tidak Kembali Uptrend Seperti Itu Skenarionya Karena Ini Sekarang Sudah Masuk Ke Downtrend Downtrend Ini MA60 Sudah Di Atas Lanjut Pak Mau Tanya Tentang Aplikasi Data Saham Indonesia Data Saham Indonesia Ini Apa Ini Maksudnya Oke Pertanyaannya Yang Fitur Broker Summary Jadi Fitur Broker Summary Itu Ada Di Semua Aplikasi Trading Saya Rasa Online Trading Itu Pak Yang Distribusi Dan Akumulasi Apakah Itu Akurat Dan Bagaimana Cara Membacanya Mohon Penjelasan Dari Bapak Ya Jelas Akurat Akurat Angkanya Kan Bukan Akurat Untuk Trading Dan Selalu Profit Jadi Jadi Tidak Mungkin Tidak Akurat Kalau Namanya Aplikasi Trading Itu Membelikan Laporan Yang Apalagi Dalam Pengawasan OJK Tidak Mungkin Tidak Akurat Transaksi Real Apalagi Sekarang Ini Datanya Tidak Bisa Dilihat Secara Real Time Mungkin Setelah Penutupan Dan Sebagainya Karena Itu Memang Bisa Menjadi Bias Dalam Analisis Jadi Saya Itu Sudah Lebih dari 10 Tahun Dan Awal Karir Kami Awal Karir Saya Itu Di Sekuritas Waktu Itu Kita Bicara Broxum Sudah Sejak Tahun 2000 Awal Sejak Ada Online Trading Mulai Dibangun 2008 2009 Dimana Kalau Anda Orang Sekuritas Pernah Kerja Punya Pengalaman Di Sekuritas Seorang Pemilik Account Yang Memiliki Multi Account Di Sekuritas Yang Sama Atau Sekuritas Yang Berbeda Itu Bisa Memindahkannya Lewat Pintu Belakang Misalkan Saya Kemarin Beli Di Sekuritas CC Kemudian Saya Minta Broker Untuk Pindahkan Ke Sekuritas NI Seperti Itu Jadi Orang Membaca Oh Saham A Di Akumulasi Sama CC Sekian Banyak Kemudian Ditunggu Keluarnya CC Ini Kapan Jualnya Gitu Kan Nah Keluarnya Lewat NI Makanya Kenapa Bursa Tidak Membatasi Akses ini Untuk Dianalisis Karena Itu Bisa Membuat Mengelabui Pemula-pemula Yang Tidak tahu Kalau Ternyata Barang Itu Bisa Dipindahkan Dari Sekuritas A Ke Sekuritas B Ya Asalkan Di sana Ada Dana Yang Senilai Dengan Saham Di Sekuritas A Ini Saya Tidak Mau Buka Karena Di luar Sana Masih Banyak Yang Bikin Kelas Dan Saya Mengajurkan Anda Ikuti Saja Anda Praktekan Anda Buktikan Sendiri Tetapi Kalau Anda Tanya Saya Sekarang Itu Kepakai Apa Enggak Gak 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 Hanya Pelengkap Penderitaan Pelengkap Untuk Bikin Anda Pusing Analisisnya Gitu Ya Tapi Anda Bisa Buktikan Sendirilah Kalau Anda Bisa Pakai Dan Bisa Profit Monggo Respect Respect Aja Kita Sama Orang Yang Sekarang Ini Mengajarkan Hal Itu Karena Itu Sudah Ada Sejak Dulu Sejak Kita Awal Karir Dulu Di Sekuritas Senior Senior Kami Yang Ada Dulu Sudah Sudah Membuktikan Ya Toh Price Maker Gak Mungkin Orang Mindahin Barang Itu Berapa 20 Rp Kalau 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 20 Rp Saya Juga Gak Perang Hitung Berapa Biayanya Ya Berapapun Barang Ya Biayanya Sangat Murah Tinggal Anda Punya Duit Di Di Sekuritas Yang Berbeda Dengan Jumlah Yang Sama Dengan Sekuritas Yang Ada Barang Saat Ini Misalkan Saya Punya BCA 10.000 Lot Di CC Kemudian Saya Mau Pindah Ke NI Di NI Harus Ada Cash Senilai Saham Yang Saya Miliki Di CC Saya Pindahkan Itu Kesana Orang Gak Tahu Ya Seperti Itu Jadi Ya Kalau Anda Tanya Ke Saya Broxum Itu Kepakai Apa Enggak Kepakai Sama Sekali Anda Lihat PTR 100% 122% Itu Tidak Sama Sekali Menggunakan Broxum Ya Dan Juga Tidak Menggunakan Analisis Bahkan Investor Asing Ya Walaupun Ya Dulu Kita Sering Membahas Investor Asing Itu Penting Juga Untuk Kita Lihat Karena Mereka Lebih Pinter Mungkin Mungkin Ya Tetapi Kita Tidak Tahu Mereka Maksud Untuk Apa Mau Trading Mau Invest Gak Tahu Seperti Itu Jawabannya Jadi Kalau Anda Mau Pakai Monggo Kalau Saya Enggak Saya Sudah Memiliki Tiga Saham WIRG Beli Di Harga 192 BP Beli Di Harga 190 Dimas Di Harga 172 Baiknya Saya Hold Atau Jual Nah Berapa BP ya Mungkin Gak Tahu WIRG Di 192 Sekarang Harganya Di Jauh Di 156 Anda Kalau Hold Ini Semakin Nyanggut Ya Jadi Mungkin Sekarang Ini Ini Proses Turun Kembali Ke 100 Ya Jadi Ini Sudah Rejection Disini Artinya Swingnya Look trading Swingnya Sudah Berakhir Dan Sekarang Ini Proses Swing Turun Dan Swing Turun Ini Bisa Kembali Ke 107 Kita Akan Lihat Aja Perkiraan Kami Seperti Itu Jadi Ini Karena Satu saham Aja Jadi Kalau Saya Punya Kemungkinan Saya Sudah Jual Kemungkinan Ya Kalau PTR Kan Nggak Boleh 5% Itu Haram Ya Gitu Ya Kalau Punya 190 192 Misalkan Belinya Disini Saya Nggak Tahu 192 Dia Turun Ke Apa Namanya Ke 180 Atau 184 Pun Sudah Kita Jual Nggak Mungkin Kita Sampai Dengan Hari Ini Sehingga Saran Yang Kalian Tentu Saja Sell Ya Gitu Karena Sudah Aturan Sistem Ya Oke Minta tolong Teknikal PDPP Masih bisa Naik Sejauh Mana Nah Ini Saham Yang Naik Ya Hari Hari Ini Naik Sudah KTP Berapa Ini Saham Kita Di PTR Dua Hari Yang Lalu Tanggal Berapa Si Kita Beli Di 210 Tanggal 10 Di Harga 210 TP Nya 240 Hari Ini 240 Ya Berarti Ini Sudah Di TP Kita Kenapa Kok Saham Ini Nggak Lanjut Naik Ya Disini PTR Jualan Member PTR Yang Beli Di 210 Jualan Disini Gitu Nah Bagaimana Ini Pertanyaannya Masih Bisa Naik Sejauh Mana Kalau Menurut Kami Sudah Mencapai Target Naik Jadi Harusnya Turun Dulu Nah Kelanjutannya Nanti Seperti Apa Kita Nggak Tahu Ini Bahkan Sudah Hampir Mencapai 280 Yang Mana Itu Target Best Price Kita Nggak Muluk Memasang Disini Memang Karena Kita Hanya Memasang 0,38 Dan 0,38 Itu Sudah 14% Dan Itu Lebih Dari Cukup Untuk Kita Saat Ini Tadi Sudah Berarti Setelah Kita Beli Saham PDPP Ini Sudah Naik 28% Di Saat Market Drop Harus Bersyukur Sekali Lagi Itu Adalah Rezeki Yang Dititipkan Yang Diberikan Ke Kita Dalam Kondisi Seperti Hari Ini Ya Itu Harus Disyukuri Jangan Sampai Nggak Bersyukur Ya Oke Sudah Saya Jawab Semua Untuk Komentar Komentar Bapak Ibu Semua Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Sudah Berkontribusi Memberikan Ide Saham Yang Menarik Untuk Dibahas Di F-talk Malam Ini Jangan Lupa Untuk Isi Kembali Saham Apa Yang Sekiranya Menarik Untuk Kita Bahas Di F-talk Selanjutnya Dan Berikan Alasan Dan Penjelasan Karena Kalau Anda Cuma Nulis Kode Saham Mohon Maaf Tidak Saya Bahas Ya Kemudian Bagi Yang Belum Subscribe Masih Banyak Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Mendukung Kami Agar Tetap Semangat Dan Bisa Memberikan Manfaat Untuk Banyak Orang Ya Itu Saja Bila Ada Salah Kata Atau Mungkin Ada Perkataan Yang Tidak Mengenakan Mohon Dimaafkan Dan Mohon Dimaklumi Semua Yang Kami Sampaikan Di F-talk Tujuannya Adalah Baik Untuk Mengedukasi Penonton Penonton F-talk Untuk Dapat Belajar Untuk Dapat Memahami Bagaimana Market Bekerja Gitu Saja Bagi Anda Yang ingin Trading Bersama Yev Silahkan Join PTR Bisa Hubung Ekmin Di WA Ataupun Di Telegram Kalau Anda Investor Anda Bisa Join Peer Ataupun Peers Sama Anda Bisa Tanya Ke Admin Di WA Ataupun Telegram Sebelum Anda Join Pastikan Anda Sudah Tahu Apa Itu PTR Peer Dan Peers Di Mana Anda Cari Tahu Di Website Kami Ya Ada Di Website Penjelasannya Semuanya Sudah Harusnya Tidak Ada Pertanyaan Lagi Tinggal Anda Pastikan Anda Itu Trader Atau Investor Kinerja Juga Ada Disini Ada Layanan Anda Tinggal Klik Jadi Tidak Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Bedanya PTR Sama Peer Itu Apa Ya Jelas Rekomendasinya Beda Jelas Strateginya Berbeda Jadi Jangan Ada Pertanyaan Yang Seperti Itu Kalau Ada Yang Belum Ada Disini Boleh Ya Gitu Tapi Silahkan Anda Mau Tanya Bebas Admin Akan Menjawab Di Jam Kerja Gitu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Ftalk Malam Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat